Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode Ngomong Ngomong Ini aku akan ngobrol lagi bersama salah satu temen aku Yang ini kita ofisiali ketemu ngobrol ya Baru pertama kali ketemu akhirnya Setelah dulu sempet sih ketemu, cuman gak kenal aja Gak kenal Ini pertama kali kita mau ngobrol dan bukunya ini udah pernah aku ulas sebelumnya Adrintia Rian Riza Namanya agak sulit ya bun ya Tapi nama asli Nama asli Dan dari pas SD pun guru kalo absen udah ngejelimet Bilangnya Adrindia lah Atau apa lah Tapi yang bener namanya Adrindia Rian Riza Itu namanya dipanggilnya apa? Adrind Nama pena pun Adrindia Rian Riza Karena namanya susah jadi unik yaudah deh katanya pake nama asli aja Oke Itu keren Karena dibalik nama Adrindia Rian Riza ini ternyata sudah Mereka mengembirkan berapa buku? Nah kalo misalnya aku selalu suka selalu aja lupa Apa aja judul novelnya? Ada video novelnya ada 3D love, cosplay couple, peripat ke tangan, ada parallel line, ada meneman sekat detik rasa sepi, sama ada hours Dan yang terakhir ini, yang hours ini adalah yang pernah aku ulas dan yang baru terbit dan akan terbit cetak dan dipublikasikannya pada tanggal 3 November Ngomongin soal buku yang terbaru ini Ini buku ini adalah buku yang mengangkat isu sosial Yang cukup sensitif ya Sebenernya, sebenernya Sensitive sebenernya Dan pernah sempat viral juga dan banyak pro kontra nya Isu itu sempat viral Terus sempat pro kontra juga Karena bertentangan dengan apa yang ada di stigma masyarakat belakangan Terus ini adalah makhluk pertama yang mengangkat isu sosial atau emang dari dulu? Kayaknya pertama kali aku berani ambil isu sosial Ini pertama kalinya? Benar gak? Pertama kalinya Kenapa akhirnya memutuskan untuk beda dikit di karya yang ini? Ini aku udah punya buku yang ini Sebenernya sih waktu pas ini gara-gara aku liat covernya Terus covernya lucu nih kayak mereka berdua tuh kayak punya dunia sendiri Kira-kira dikasih konfliknya apa ya? Waktu itu tuh sebenernya aku dapat idenya sebelum chance free itu viral Jadi ya udah deh masih santai aja bikinnya Terus ternyata waktu pas dalam perjalanan Ini ternyata menjadi isu sosial yang viral agak deg-degan juga Karena takutnya tidak terlalu di welcome gitu loh Sebenernya kita udah pernah ngobrol tentang proses di balik buku ini Di Instagramnya expertclassproject kita live Instagram bareng Dan perjalanan buku ini juga panjang ya mbak? Panjang iya panjang Panjangnya kayak apa dong diceritain? Aduh sebenernya awalnya juga aku nulis awalnya di GWP kan ya di upload itu Cuma cuma dua bab kalau gak salah Habis itu biasalah penyakit gitu kayak ya udah deh ruman ditinggalin dulu gitu Ternyata tiba-tiba aku dapet tag dari GWP awal sini dijadikan cerita pilihan editor Terus dengan catatan kayak editornya tuh nungguin itu dikerjain lagi gitu Terus ya udah akhirnya ada writer show 2020 Aku coba ikut dan memang bukan belum jodoh sama belum rezekinya dan gak menang Tapi ternyata aku dihubungin sama salah satu editornya Karena dia cak tarik untuk menerbitkan SK Awards ini Tadi kita sebenernya sempet ngobrol-ngobrol tentang karakter di buku ini yaitu Frita sama Andi Jadi Mbak Andi ini emang sengaja untuk gak bikin karakter Frita ini yang love the blog Kenapa bisa gitu? Aku sebenernya percaya kalau orang ini lebih manusiawi Sebenernya lebih relate ke pembacanya Jadi kayak memang aku gak mau bikin karakter yang putih atau hitam Taunya itu yang memang abu-abu Karena kan setiap orang mendapatkan satu kondisi akan mereaksinya berbeda-beda Nah itu sih yang bikin orang kalau baca kemungkinan Wah ini relate banget nih gitu Karena yang namanya manusia pasti akan membuat kesalahan Jadi memang jauh dari kata sempurna Tadi kan udah disebutin soal isu child free yang ada di buku ini Sebenernya Mbak Arden sendiri penganut pakam-pakam gak sih prinsip itu atau gak? Sebenernya itu kan memang terbalik ke masing-masing Memang untuk memiliki anak itu bukan untuk yang Beli baju ya Beli baju yang kalau gak cocok ya udah Kita bisa retur lah atau enggak Jadi kayak memang selain itu kita juga harus menyiapkan dalam kesehatan Bukan kesehatan fisik doang Tapi mental sama finansial Jadi sebenernya kalau ditanya punya anak itu mau atau enggak Sebenernya mampu atau enggak Dan sebenernya kalau aku sendiri punya anak Satu anak Jadi bertentangan dengan karakter dalam sini Cuma Mbak Arden sendiri udah punya anak sebenernya ya Dan udah menikah berapa lama? Dari 2016-15 tahun Udah berpengalaman lah ya cukup ya Berpengalaman dan akhirnya pengalaman itu bisa buat jadi bumbu-bumbu naskahnya juga Pokoknya soal isu child free-nya sendiri Ini emang reinspirasi dari berita yang tamek sebelah kawan? Atau emang aku mau ngapain aja nih Karena emang di sekitar aku ada yang pake prinsip itu? Pertama sih aku ngeliat di Indonesia kayaknya masih belum ada Maksudnya naskah atau buku Belum ada yang ngegarap si child free-nya secara khusus gitu Paling kayak teman sampingan tokohnya itu gak mau punya anak Udah cuma gitu doang Dan aku ngeliat Iya ya sebenernya tuh Kalau di luar negeri Child free itu sebenernya biasa Itu kan emang merana privasi Kerana si keluarga kecilnya itu Dan kalau di Indonesia Wah kayak gimana nih? Kayaknya asik untuk diulik gitu Dan ternyata memang Akhir-akhir ini Isu ini memang jadi banyak nih Apa ya? Aware gitu Orang-orang jadi Wah oh iya nih Sebenernya Dari sekarang tuh punya anak Dari zaman dulu sama zaman sekarang beda Jadi emang kayak Gak bisa disama-samain Jadi enaknya sih nguliknya Ngomongin soal tadi Ini kan stigma yang berbeda Dengan presi pasyarakat yang banyak-banyak Apalagi kebiasaan dan adat kita Wah ini sepedek-pedekan gak sih? Produksi apa nulis ini? Ya pasti sih penedek-pedekan Karena kan Ini memang Agak berbeda Sama Orang-orang tuh Kalau menerima sesuatu yang beda itu Kadang Defensi ilum Jadi Dan Apa Prokantra nya juga Banyak Jadi kayaknya Aduh ini bisa gak ya Diterima gak ya Cuma karena memang tujuanku Bukan untuk mengajak Atau kayak Campaign Iya campaign Harus Child free itu Sama sekali enggak Cuma kayak Orang berhak menentukan Perikan hidupannya sendiri Jadi kayak Menggambarkan potret Kalau ada Peribu Iya jadi kayak Sebenernya kayak Lagi ada temen Curhat aja Tadi Soal Prita dan Andi Ini karakternya Emang kayaknya ada real Dan konflik-konfliknya Dari konflik kecil Sampai konflik besarnya Itu kayaknya Hampir dihadapi Oleh banyak orang Yang udah menikah kayaknya ya Itu Pas nulis Itu emang Terambil dari realita Kebanyakan Atau gimana sih mbak Sampai akhirnya Berani buat nulis begini Sebenernya kan Kalau penulis itu Memang harus Pekak ya Karena Ide itu memang datang Dari mana-mana aja Kadang dari kehidupan pribadi Terus kadang memang Ada temen yang cerita Bahkan dari Threat-threat yang viral di twitter Kayak gitu Jadi itu sebenernya Tinggal mengemasnya aja Mengemasnya Bagaimana Ini akan menjadi Se-realistis mungkin Kan Karena Kalau lihat Twitter-threatnya Itu kan sebenernya Kayak orang lagi cuhat gitu kan Jadi kayak Oh iya nih Berarti memang Pengalaman-pengalaman Pernikahan Atau kehidupan Pribadi itu Gak jauh beda gitu Pokoknya aku Berusaha untuk Se-realistis mungkin aja Soal Prita dan Andi ini Aku Apa namanya Udah pernah ngobrol sih Udah pernah ngobrol Pernah ngomong di Ulas buku Kalau misalnya Aku sempet nangis loh Tentang backgroundnya Si Prita Gitu kan Itu kan Nyelekit ya Setelah yang diputuskan Keputusan yang ekstrim Gitu kan Bukan hal yang Diputusin asal-asalan Betul Karena Mbak Arden sendiri Pas nulis manis gak sih? Waktu pas nulis Aku Sebisa bikin Apa ya Kayak netral sih Jadi kayak Jangan sampai Apa Tangkaran Untuk yang Diceritakan Pembacanya Terlalu berlebihan Gitu Terus Jadi Lebih kayak gitu aja sih Jadi lebih Ngedepanin Rasionalitasnya Supaya Logikanya on track Gitu Jangan sampai Kayak Kan Apapun yang berlebihan Itu kan Gak baik Terlalu Terlalu dramatis Gitu Gak baik Terlalu Lempun juga Gak baik Aku pengen Memang Kursinya Kadarnya Pas Dosisnya Pas Jadi Kayaknya ini pertanyaan Kebanyakan orang Mungkin ya Yang udah baca ini Ada nanya Ada gak sih Sesek Andi dunia nyata Sesek Berita di dunia nyata Yang dapetin Andi Sumpah Andinya itu manis Guys Di antara Cerita-cerita sedih Yang ada di buku ini Dan jelaki-jelakinnya Nah itu Andinya itu romantis Sebenarnya Andinya romantis Ya Sebenarnya kalau ditanyain Ada apa enggak Ya mungkin sebenarnya Memang ada Tapi Bukan jodoh kita Jadi Jadi Dan aku sebenarnya Bikin Andi pun Bukan yang terlalu Sempurna banget Dia juga Punya kekurangan Dan mungkin Karena dia Pembawaannya calm Jadi dia Lebih Lebih apa ya Mungkin keliatannya Lebih Mengayomi Sebenarnya Dia juga punya Praduga-praduga Yang Bikin Hubungan Pernikahan Prita dan Andi Ini juga bisa Jadi gak beres Iya Bagaimana Nama-nama nya ya Iya Ini Soalnya Meskipun Kayaknya Bukan romantis Yang terisi Itu Dalam hubungan Yang terisi Kesehatan Nah Tema kesetaraannya juga Itu Berangkat dari Kisah pribadi kah Atau Itu ngambil realita Kotret orang aja Sebenarnya Sebenarnya Aku bercerita agak pribadi ya Sama suamiku itu Memang selalu Diskusi Ngobrol bareng-bareng Kalau dia Aku ngerasa apa Atau mau sesuatu Atau dia mau sesuatu Ya kita Kita bicarakan sama-sama Dan itu tuh Bener-bener Enak Jadi emang Pernikahan itu Negosiasi yang Berkelanjutan Jadi bukan Bukan satu Arah aja Karena kan Namanya Membangun Membangun rumah tangga Itu kan Memang berdua Jadi Sebisa mungkin Memang komunikasinya Semuanya Dilancarkan Soalnya Punsi setiap Relationship Semuanya Semuanya Komunikasi Entah itu Berhubungan Anak-anak Instri Terus Keluarga Pertemanan Semuanya Berbutuhkan komunikasi Yang lebih lancar Komunikasi Dan mencoba untuk Memahami Misalkan Walaupun komunikasi Tapi gak saling paham Ya sama aja Ibu dia cuman Cuman ngomong Sampai bergusa Tapi gak di ngertiin Juga Sedih Nah disamping itu kan Di Apa ya Karakter-karakter sampingan Juga punya isu-isunya sendiri Entah itu Yang bawahannya Andi Yang lupa Aku namanya siapa Lupa juga Lupa juga Pokoknya dia Pekerja Andi di Ketai Kopinya Itu juga Dia punya masalah sendiri Terus Mertuanya Kakaknya Kak Ipar juga Bahkan teman Dan bahkan temannya Trita pun Saskiya juga punya isunya Jadi Jadi memang Aku ingin menggambarkan Setiap karakter itu Memiliki Apa ya Battlenya sendiri loh Kayak Jadi memang Kenapa mereka Karakternya seperti itu Reaksinya seperti itu Jadi Memang aku ngomolah Karena mereka tuh Memiliki Masalah Dan keinginan Sama keburuan mereka Itu digunjang dan ingin Gitu Diganjang dan ingin Dan Mereka punya Paradigma Atau Pemikiran sendiri Terhadap pandangan hidup Pandangan hidup Ya betul Pandangan hidupnya Saskiya juga Yang aku suka sih Karena Dia sandwich generation Kayaknya Sandwich generation Terus ini kan Perdari Ngomongin Sosial issue Jadi ketagihan gak? Ketagihan Karena memang Banyak Karena ini relate banget Sama Generasi sekarang Yang memang Kehidupannya tuh Memang udah Gak bisa dibandingin Sama kehidupan dulu Jadi orang tuanya Berbeda Cara pikirnya Sama anaknya Jadi Kalau ternyata Ketemu Yang Pemikiran sama Itu enak banget sih Karena jadi gak sendirin Aku pengennya tuh Pembaca-pembaca tuh Ini relate banget Ternyata Ini relate banget Ternyata Bukan Bu aja yang ngerasa kayak Ini Ternyata Sebenernya Merasa ini tuh Wajar dan normal Kan biasanya Kalau berbeda sedikit Dari misalnya Dari orang tua Pasti Dikira sama orang tuanya Aku salah asuhan Apa ya? Kayak gitu loh Iya banget banget Karena ini Menurut kesempurnaan kali ya Jadi kalau ada yang Melenceng dikit Kekiranya Hmm Kecacatan lah Padahal Padahal Hidup Yang lalu Sama yang sekarang Berbeda banget Kayak sekarang Lebih banyak Tuntutan Dan Persaingannya Udah terlalu Tinggi Belum lagi Dengan Keadaan Gumi Yang sebenernya Sumber daya alamnya Udah Udah Kritis gitu Jadi Memang Gak bisa disamakan Bagai penutup nih anyway Em Mau nanya dulu deh Ini apa ya Mau disampaikan dari buku ini Selain yang tadi Diteritain ya Sebenernya apa sih Pesan tersirat dari buku ini Terus Dikasih tau Kenapa kita harus beli buku ini Hmm Oke Kalau bercanya kayak gitu Ada Kayak pertanyaan lagi Kujian sekolah Iya Waktunya 30 menit Oh Iya Kalau Pesan tersiratnya ya Yang pasti Kebahagiaan itu Gak ada catatan absolutnya Iya Hot start Iya Jadi Berbahagialah dengan caramu sendiri Yang berbeda bukan berarti Itu salah Karena Apa yang dialami Kamu Sama orang lain Itu Totally berbeda Iya Kenapa harus beli buku ini Ya Itu sih Yang aku bilang Disini sama sekali gak menggurui Dan Kalau kamu memang Butuh teman Atau kayak merasa ingin Ada yang curhat sama kamu Dan kamu merasa Relate Dan Enak gitu Silahkan baca buku Hours Ya karena Bukunya ini kayak kayak Ngejudgin hidupan hotel Ya Tapi justru Kayak ngasih cerminan Bahwasanya Kamu punya masalah pun gak apa-apa Gak apa-apa Yang namanya juga Manusia gak punya masalah yang gak apa-apa Gitu Pernah mengambil Salah Apa Langkah yang salah Keputusannya salah It's okay Gak apa-apa Terus agak berbeda dengan prinsip Mertua Itu juga Gak apa-apa Cepat sabar aja ya Iya loh Mertuanya si Prita ini Agak-agak ya Bun Tapi Itu sebenarnya Kalau Dilihat itu kadang ada yang Ini Ini sama banget Keluarga ku juga kayak gini Gitu Jadi memang bukan mengada-ngada Tidak sebenarnya Tidak mengadi-ngadi kalau ini Oke guys Berhubung tadi Udah dikasih tau sama Mbak Adrin Kalau misalnya Buku ini Sudah tersebar Nanti tanggal 3 November ya Iya Jadi kalian jangan lupa Untuk beli bukunya di toko buku terdekat Udah ada Toko buku terdekat ya Secara offline atau online Insya Allah ada Di tanggal 3 November Ini udah banyak yang baca sih Lewat gram media digital Nah kalau kalian suka yang tipe digital Kayak aku kemarin Baca Langsung aja ke gram media digital Yang pasti Jangan beli yang bajakan Betul Udah pernah ngerasain Mbak? Bajakan? Alhamdulillah belum Kita jangan sampai Jangan sampai Betul 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 Gitu Pokoknya Jangan beli yang bajakan Terus Beli Yang covernya begini Iya Oke Terima kasih banyak yang buat Mbak Thank you Thank you Terima kasih sudah hadir di acara-acara Di episode Ngomong Ngomong hari ini Semoga Teman-teman yang dengerin lewat tempatnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh